oke, halo teman-teman sekalian teman-teman youtube, kembali lagi di channel saya channel Dany Sebtia ya semoga teman-teman semua selalu sehat selalu berbahagia keep santuy and squee living gitu ya oke, yuk terima kasih buat teman-teman semua yang udah like dan subscribe channel saya ya semoga teman-teman aman sejahtera oke teman-teman jadi pada kesempatan ini saya mau ngasih tips and tricks buat viewers limo nih para pengguna viewers limo ya bagaimana cara mengemudi yang irit dan juga aman buat mesin oke teman-teman jadi disini video singkat aja bagaimana caranya supaya viewers limo ini semakin irit gitu ya yang pertama dari gas-gasan kaki jadi teman-teman sekalian kalau misalkan ngegas ya ngegas pedal itu jangan ditekan terlalu dalam teman-teman jadi sedikit aja kita ibaratnya main perasaan wah main perasaan ya ini sekitar 1 cm itu sudah kerasa kalau viewers limo gen 2 ya jadi seperti ini kita lihat nih kita lihat nih RPMnya jadi kuncinya supaya irit yang pertama adalah kita mengemudi itu mengemudi santuy dimana mengemudi santuy itu kita main di RPM 2000 sampai 2500 tapi saya sih menyarankan untuk di 2000 ya teman-teman ya nanti saya tunjukkan ini caranya ini kebetulan udah mau hijau ya nah cara mengemudi yang gak bisa dibilang irit nah ini jadi sudah RPM 2000 dioper teman-teman nah seperti itu caranya seperti itu teman-teman nah ini udah 2000 dioper nah ini mengemudi layaknya taksi teman-teman ya itu mengemudi layaknya taksi seperti itu buat ngirit nah untuk viewers limo gen 2 itu saya sudah tanya-tanya ke teman-teman juga dan saya juga mempraktekkan jadi biar irit untuk jarak jauh ya yang pertama itu kita bermain kalau misalkan gigi 1 2 dan 3 itu RPMnya di 2000 aja 2000-2500 ganti nah gitu tapi setelah RPM 4 eh RPM 4 gigi 4 nah gigi 4 itu nanti dia sudah bisa diatas 2000 teman-teman bisa di 3000 atau di 3500 gitu nah untuk gigi 5 sak lose gitu ya nah teman-teman untuk bios limo setelah saya penggunaan selama setahun lebih itu untuk RPM yang kalau RPMnya diatas 4000 atau diatas 3500 itu borosnya teman-teman jadi mesinnya mungkin terlalu ngoyo ya jadi makanya dia boros gitu nah jadi gitu nah ini saya di di personeling 4 RPM saya nih kelihatan 2000 hanya 2000 gitu jalan di 2000 dan kecepatan 60 ini kalau saya dalam kota sudah cukup segini kalau saya gitu oke teman-teman mungkin itu aja tips and triknya biar teman-teman ngirit oh ya dan juga ini ketika jalanan kosong atau agak apa landai gitu ya landai turun itu saya biasanya tak netralin sebenarnya bahaya sih tapi saya itu tak lakuin itu ya mau mau dicontoh ya silahkan gak ya disilahkan tapi kalau dicontoh agak sedikit berbahaya itu ya jadi saya misalkan kalau lagi jalan lempeng seperti ini teman-teman lari 80 90 itu saya netralkan dan ketika saya netralkan kayak gini nah ini juga ngirit BPM kalau mau ngirit tapi kalau saya dalam kota biasanya ya lari cuma segini nah ini saja saya perseniling 5 teman-teman di 1500 tuh ini kalau dalam kota saya seperti ini teman-teman jadi biar ngirit nah dalam kota itu bensin saya sekitar 1 11 sampai 1 12 ini ring 17 ya teman-teman ya kalau teman-teman pakai ring 15 atau pakai ring 14 bisa jadi lebih hirit teman-teman gitu ya oke mungkin itu aja video dari saya semoga bermanfaat video singkatnya apabila ada kritik dan saran mohon gue disampaikan di kolom komentar terima kasih dan sampai bertemu di video saya berikutnya bye bye sampai jumpa